Bagi mereka yang menentang hukuman mati terhadap Harry misalnya, marilah kita berandai-andai sejenak. Apakah masih akan ada teriak bahwa terpidana itu tidak boleh dihukum mati? Kalau saja ada anggota keluarganya yang menjadi korban, yang menjadi korban kebuasan, yang menjadi korban predator seksual. Masihkah mereka bisa tegar melihat pelaku kejahatan seksual itu tersenyum mendengar vonis yang menganulir hukuman mati? Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Publik pasti masih belum lupa ketika dihebohkan perilaku luar biasa biadab Harry Wirawan yang melakukan pemerkosaan terhadap 13 santri watinya. Bahkan ada di antara korban yang sampai melahirkan sungguh biadab perilaku tersebut. Sumpah serapah pun dilontarkan langsung kepada Harry. publik melihat tidak ada kebaikan. Sedikit pun yang dibuat oleh sosok yang seharusnya menjadi pengayom ini. Sosok yang seharusnya menjaga anak-anak. Sosok yang menjadi pendidik. Sungguh luar biasa. Yang tidak habis pikir adalah Harry tidak peduli dengan beban yang disandang oleh anak, istri, orang tuanya ketika dia melakukan perbuatan seperti itu. Bahkan dia tidak peduli dengan derita korban. Sungguh suatu hal yang memang sangat-sangat biadab. Jadi ketika pengadilan negeri Bandung menjatuhkan ponis seumur hidup kepada Harry, publik merasa hal itu sebagai jauh dari rasa keadilan. Jauh dari bagaimana berempati terhadap penderitaan para korban. Yang lebih menyakitkan lagi, ponis pengadilan negeri Bandung tersebut justru membebankan restitusi sebesar 331 juta kepada negara. Bayangkan, orang yang sudah begitu luar biasa merusak masa depan anak-anak yang tidak bersalah masih juga merusak anggaran negara. Aduh, enggak banget sih orang ini ya. Beruntung, jaksa penuntut umum mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jawa Barat. Dan akhirnya, dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengoreksi total ponis pengadilan di bawahnya. Pada Senin 4 April 2022, predator seksual ini diponis hukuman mati. Bahkan, aset yang dimiliki oleh Harry bisa dirampas oleh negara untuk membayar restitusi. Artinya, uang negara bisa diselamatkan di sini. Bayangkan kalau kemudian 331 juta itu dibayarkan oleh negara. Uh, uang kita itu hanya untuk membayar. Hanya untuk membantu orang yang sudah merusak masa depan anak-anak. Memang seharusnya seperti itulah. Dia yang bejat, masa sih negara yang harus menanggung akibat? Eh, kamplang sisan bocah ini. Dalam putusan di pengadilan negeri Bandung, Harry, di ponis pidana seumur hidup. Dia juga harus membayar restitusi sebesar 331 juta rupiah. Tetapi pembayarannya dialihkan ke negara. Ponis itu dinilai belum maksimal, terlebih untuk urusan restitusi. Negara pula yang harus menanggung. Putusan itu lantas dikoreksi pengadilan tinggi. Hukuman pidana diperberat menjadi hukuman mati. Pembayaran restitusi untuk para korban menjadi kewajiban Harry. Untuk membayar restitusi, aset milik terpidana dirampas oleh negara. Begitulah semestinya. Dia yang berbuat bejat, dia pula yang sepenuhnya bertanggung jawab. Hanya saja, yang jadi catatan hari ini adalah, hukuman mati di negeri ini masih syarat dengan pro dan kontra. Masih kontroversial. Bagi yang menentang, mati itu adalah urusan Tuhan. Mati itu bukan wewenang manusia untuk mencabut. Tidak sepantasnya nyawa manusia dicabut oleh manusia juga. Alasan lain, hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Manusia nggak boleh mengambil prioritatif Tuhan. Gitu katanya. Buat yang pro hukuman mati, itu sisa-sah saja. Karena memang sudah diatur dalam hukum positif negara ini. Majelis hakim di pengadilan, dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tentulah tidak sembarangan menjatuhkan ponis tersebut. Palu hakim itu sangat sakti. Jadi ketika menjatuhkan ponis, itu semua memiliki landasan dan dasar. Ada pertimbangan kuat untuk mengetuk palu hukuman maksimal. Kejahatan Heri Wirawan ini termasuk kejahatan sadis dan paling serius. Jadi istilahnya, the most serious crime. Perbuatan dia keji dan kejam, serta mengguncang hati nurani kemanusiaan. Sebab dia melakukan hal itu secara sadar dan ada unsur kesengajaan. Ponis hukuman mati untuk Heri menjadi pesan yang sangat jelas. Sangat-sangat jelas bagi para penjahat seksual. Dalam pandangan praktisi hukum Januar di Hari Bowo, putusan pengadilan tinggi Bandung tersebut layak mendapatkan apresiasi. Dengan mempertimbangkan jumlah korban dan efek yang ditimbulkan oleh pelaku, sungguh luar biasa. Sehingga cukup alasan untuk dijatuhi hukuman pidana maksimal, yaitu hukuman mati. Menurut Januardi, penerapan hukum pidana maksimal sesuai pasal 76D, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga wajar dilakukan jika mengakibatkan dampak serius terhadap korban. Dampak serius itu bisa muncul antara depresi berkepanjangan. Beberapa di antara bahkan melahirkan anak. Bisa dibayangkan akibat dan masa depan dari seorang anak yang menjadi korban keganasan predator tersebut. Terlebih, pelaku berprofesi sebagai pendidik. Sebuah profesi yang seharusnya mengemban kepercayaan dan tanggung jawab yang tinggi sekali. Sehingga ketegasan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat dimaknai sebagai tegaknya supermasi dan kepastian hukum. Bukan hanya kepada masyarakat, namun juga bagi dunia pendidikan. Ujar Januardi, Senin 4 April 2022. Bahkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nurwahid, mengaku setuju atas ponis mati tersebut. Menurut Hidayat, seperti di tweet di akun Twitternya, hal itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Terkait ponis mati, memang sudah menjadi pro-kontra, bahkan di internal Mahkamah Konstitusi, saat memutuskan bahwa ponis ini tidak bertetangan dengan konstitusi. Putusan nomor 2, strip 3, garis miring PUU, strip 5, garis miring 2007, itu tidak bulat, terkait dengan hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Putusan itu dibacakan dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada 23 Oktober 2007, dan diucapkan pada pleno terbuka pada 30 Oktober 2007. Empat Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion, yang tidak setuju hukuman mati. Intinya, penjatuhan hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Serta, bertentangan dengan Pasal 281 Ayat 1 yang memasukkan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan yang mendukung hukuman mati menyebut bahwa hukuman mati tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sesimpel itu sebetulnya. Faktanya, setelah 15 tahun berlalu, sejak putusan MK itu, Hakim masih terus menjatuhkan hukuman mati. Kasus Heri Wirawan itu menjadi contohnya. Terdapat sekitar 50 pasal yang tersebar di 12 Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran yang dapat dihukum mati. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dihukum mati antara lain makar, pembunuhan berencana, kejahatan penerbangan, perdagangan narkotika, korupsi, terorisme, pelecehan seksual anak-anak, dan kejahatan internasional. Pertimbangan yang diunggungkan Hakim untuk menjatuhkan hukuman mati ialah agar menimbulkan efek cerah. Kendati hal itu tidak sepenuhnya benar. Seperti yang digungkapkan oleh Profesor Jeffrey Fagan dari Columbia University, Amerika Serikat. Saat menjadi saksi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan bahwa dari berbagai kajian ilmiah menunjukkan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap efek cerah. Meskipun sudah banyak yang dihukum mati, toh kejahatan juga tetap berlangsung. Bahkan dalam catatan Institute for Criminal Justice Reform, per November 2021, jumlah terpidana mati yang menunggu dieksekusi naik 13 persen, jika dibandingkan dengan angka pada 2020. Data dari Direkturat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Pada 2020, ada 355 terpidana mati yang masuk deret tunggu untuk dieksekusi. Sedangkan per November 2021, jumlah itu bertambah 49 orang. Jadi totalnya 404 terpidana yang siap dieksekusi. Terlepas dari pro dan kontra, hukuman mati ya rasanya sah-sah saja bagi pelaku kejahatan yang ekstraordinari itu. Bandar narkoba sudah selayaknya dieksekusi karena perbuatannya yang merusak anak-anak bangsa. Begitu juga dengan pemerkosa atau predator seksual terhadap anak-anak. Tidak boleh ada tempat bagi mereka di buka bumi ini. Urusan mati itu memang urusan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Tapi mengeksekusi kejahatan itu adalah milik Al-Ghojo. Bagi mereka yang menentang hukuman mati terhadap Harry misalnya, marilah kita berandai-andai sejenak. Apakah masih akan ada teriak bahwa terpidana itu tidak boleh dihukum mati kalau saja ada anggota keluarganya yang menjadi korban, yang menjadi korban kebuasan, yang menjadi korban predator seksual. Masihkah mereka bisa tegar melihat pelaku kejahatan seksual itu tersenyum mendengar vonis yang menganulir hukuman mati? Hakim boleh menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Harry. Tapi yang pasti melihat berbagai macam upaya hukum yang ada di negeri ini rasanya tidak mungkin serta-merta vonis itu langsung diekskusi. Kita mengaca kepada data yang sudah ada disebutkan sebelumnya. Masih banyak ratusan orang yang menunggu diekskusi. Nah, dalam kasus Harry ini yang terjadi adalah seperti itu. Bukan mustahil Harry akan menjalani hari-hari bertahun-tahun sebelum eksekusi itu dilakukan. Bahkan bukan mustahil dia akan meminta upaya hukum yang lain untuk menyelamatkan selembar nyawa dari badannya itu. Disinilah kita melihat bagaimana sebuah keadilan akan ditegakkan. Yang pasti dalam kasus seperti Harry ini kita tidak boleh abai kita tidak boleh lengah kita harus berdiri di belakang korban untuk memberikan mereka dukungan moral bahwa mereka bisa meniti hari-hari masa depan yang lebih cerah lagi dan untuk segera melupakan apa yang pernah terjadi. Kejahatan itu timbul karena ada niat dan kesempatan dan memang tak akan hilang hanya karena hukuman mati tapi yang pasti satu orang jahat lenyap dari muka bumi.